bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang dimana saya menggunakan mikrokontroler arduino menggunakan interface satu buah lcd dan juga satu buah sensor warna menggunakan fotodioda disini saya menggunakan sebuah website yang bernama thinkardcade website ini adalah sebuah tempat untuk membuat sebuah rangkaian elektronik pada kesempatan kali ini kita membutuhkan sebuah arduino baik seperti yang saya bilang tadi pada kesempatan kali ini kita membutuhkan sebuah arduino lcd ukuran 16x2 dan juga sebuah sensor warna yang dimana sensor warna tersebut menggunakan fotodioda baik kita akan searchin dulu di bagian sini seperti yang pertama arduino lcd kalau saya ingin menambahkan sebuah komponen ke dalam sini maka tinggal klik kiri sambil ditahan baru diseret ke sini kemudian sebuah arduino lcd sebuah 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 kita ingin membutuhkan silver ipad resistor gunanya ini agar GCD tidak meledak pas di tes tersebut bersin merupakan silver ipad ini langsung ntar kalau ini bisa tersusun rapis seperti ini caranya itu dengan klik kabarnya dua kali apabila juga muncul tanda seperti ini kita tinggal menggesernya agar terlihat selamat menikmati selamat menikmati disini teman-teman bisa lihat kalau yang removal yang ada di Arduino ini adalah aliran listriknya jadi kita simpung di plus dan groundingnya negatif dan performal positif grounding negatif jika sudah seperti ini kita tinggal masuk ke bagian kode bagian kita tinggal memprogramnya agar LCD ini dapat menyala dan juga sensor ini dapat berfungsi kita tinggal selain saja nanti saya bakal simpan kode nya di bagian deskripsi agar teman-teman bisa menyalaikan program tersebut seperti yang teman-teman lihat disini kan saya sudah memulai simulasi tapi ternyata sisinya disini kata perni cahayanya itu tidak mancur maka dari itu kita coba mengurangi kata perni cahayanya kata perni cahayanya kata perni cahayanya kata perni cahayanya kata kata perni cahayanya kata ke teman-teman dari rangkaian yang dia lah, jika benda warna merah tidak muncul pada sensor maka akan muncul tulisan pada lcd itu warna merah seperti ini misalkan benda nya warna kuning, misalkan sensor akan meneteksi benda kuning, dan jika hijau di lcd akan muncul tulisan warna hijau mungkin itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mau dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh